Ada seekor ular besar Ular besar? Tuh Seekor ular besar Saya kan takut Melihat ular itu Pas saya langsung masuk Tapi saya penasaran Pas saya keluar lagi Ular itu berubah wujud Berubah wujud jadi apa Pak? Jadi Wanita cantik lah Jadi wanita cantik? Cantik, belum ada lah tandingannya cantiknya itu Di kampung ini? Di kampung ini gak ada tandingannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama ARD channel ofisial disini Dan buat teman-teman semua Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan Di kesempatan kali ini Mudah-mudahan teman-teman Ada dalam kesehatan Ada dalam lindungan Allah SWT Diberikan kelancaran Kemudahan Dilancarkan rizkinya Dan tentunya tidak kurang suatu apa pun ya teman-teman Saya doakan semua Buat teman-teman ARD semua Yang setia Sama ARD Saya doakan diberikan kelancaran Mungkin kali ini Atau di video kali ini ya teman-teman Saya Akan menjumpai salah satu warga Yang katanya sering nginep di gubuk Di adang miliknya gitu Dan konon katanya Dia pernah mengalami kejadian Yang mungkin Bisa dibilang kejadian aneh Oh aneh sih Tapi kejadian anehnya Seperti apa sih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ARD Channel Official Mungkin untuk lebih lanjutnya Kita tanya-tanya kepada beliau ya Salah satu warga yang mau kita kunjungi Ikuti terus Dan juga ada Kang Hakim Yang pemiliknya Ridge Guna Channel Jadi ini teman-teman Akses jalan yang menuju Rumahnya Bapak Mbay Emang benar-benar Ini di tengah Perhutanan Coba perhatikan teman-teman Lihat Di sini Di sekeliling saya Itu Hutan Dan bangu Bapak Mbay Susah sejarah menuju Tanya Bapak Mbay Bukan susah Susah sekali Untuk dilalui ya Teman-teman Masa ada ya Orang yang mau tinggal Di Kehutanan Begini Teman-teman Tanya Bapak Mbay Nah ini saya ke sini Bersama Kang Adang Yang kasih tau Lokasinya Dan juga Kang Nono Dari ARD Official Dan kita akan Bawancara Pak Mbay Cara Eklusif ya Rumahnya Pak Mbay Atau Bukan 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 Gimana tuh Ceritanya Pak Saya kan lagi ditani Di sini Nah ini kan Bisa dibilang Ini gugukan Tempat peristirahatan Kalau ada hujan Kalau gimana kan Gitu Oh tempat singgah Ya Tapi kadang-kadang Saya suka nginep di sini Nginep karena apa Pak Ya karena disini kan Banyak Hama Hama nya monyet kan Di sini Mas Jadi merusak tanaman Jadi merusak tanaman Pak Mbay Jadi sekali-kali Pak Mbay Nginep di sini Atau sering Enggak Kali-kali gitu Kali-kali Kali-kali Kalau udah mau Bebuah itu kan Seperti tanaman itu Nah baru saya Nginep di sini Sering Kalau udah mau panen Kalau udah mau panen Baru Pak Mbay Nginep di sini Sering Tadinya kan Di Padang Bilangnya Waktu di pertama Ini rumahnya Pak Mbay Saya melihat Ini mah Kayak bukan rumah Kayak sekecan gubuk Soalnya kan Gak mungkin Tinggal di sini Gitu ya Pak Tapi kalau nginep di sini Berarti gelap-gelapan ya Pak Ya gelap-gelapan Gak ada listrik Gak ada listrik Ya kalau listrik Kan di nemen juga Di hutan Kebun gitu Emangnya gak takut Pak Mbay Ya si takut sih ada Cuma kita maksain kan Oh maksain Maksain Masalah kan ada Tanaman di sini kan Kalau kita gak nginep Di sini gimana Hancur ya Pak Hancur kan tanaman kita Apalagi sama kera Mas sama monyet Nah udah Itu ya Merusak Emang kalau monyetnya Banyak Pak di sini Banyak Tapi kadang-kadang gitu Kira-kira puluhan Atau ratusan tuh Pak Kadang-kadang ratusan Di sini rumahnya tuh Banyak ya Banyak di sini Kalau binatang yang lain Seperti Apa ada gak Selain monyet Nah kalau selain monyet itu Waktu saya nginep di sini ya Waktu saya nginep tuh Malam-malam Tahu malam apa tuh Kejadiannya Ada yang Terus kerusuk di Pinggir bubuk Itu kan Pinggir bubuk Pertama saya lihat Tiap jam itu kan Tabuh 12 malam Kira-kira itu Jam 12 malam ya Pak Iya Tabuh 12 malam Pas saya lihat Keluar Bisa Saya kira Apa itu kan Pas saya tengok Ada seekor ular besar Ular besar Betul Saya kira ular besar Saya kan Takut Melihat ular itu Pas saya langsung masuk Tapi saya penasaran Pas saya keluar lagi Ular itu berubah wujud Berubah wujud jadi apa Pak? Jadi Gimana ya Wanita cantik lah Jadi wanita cantik Cantik Belum ada lah Tandingannya cantiknya itu Di kampung ini Di kampung ini gak ada Tandingannya cantiknya itu Nah Pas saya masuk lagi Terkesima kan Saya langsung mau tidur lagi Gak bisa tidur Dia datang masuk Masuk ke Masuk ke gubuk Terus Masuk ke gubuk Nah dia itu kan Ngedeketin saya Ngedeketin saya Namanya saya kan laki-laki Dulu itu kan laki-laki Apalagi masih muda gitu kan Dulu laki-laki Sekarang Sekarang Laki-laki juga Tua-tua gitu Tadi bilangnya Dulu laki-laki Oke lanjut aja Pak Dulu kan masih muda Sama laki-laki juga Dulu juga Sekarang udah tua gitu Oh bedanya Laki-laki tua sama laki-laki muda Nah gitu Tapi kejadiannya udah lama itu Sudah lama kejadiannya itu Waktu saya masih muda Dulu tetap ikan saya Disini kan kebunsa itu Sering disini terus Nah Buruh wujud Nyamperin ke Dalam Ke dalam Nyamperin ke dalam itu Saking Anunya kan saya Nggak Nggak tahan gitu kan Dia ngajak kan Ngajak tidur gitu kan Oh ngajak tidur Pak Jadi bersenggama Atau bersetubuh mungkin Ya habis dibilang lah Disitulang itu Habis bersetubuh Saya ketiduran Pas bangun Sekitar Jam tiga lah Jam tiga subuh Nah jam tiga pagi Saya kaget Disamping saya Bukannya wanita Cuman ada uang Banyak banget uang Berserakal Betul Tapi uangnya itu asli Enggak ya Nggak tau lah Asli ingatnya Cuman saya lihat Tengok Dia tengok Mas saya Ini pokoknya berhatiin Apa ya Berhatiin Uang itu Tapi saya bilang Asli atau bukan Saya kan tanya-tanya kan Tanya-tanya Cuman saya Nggak bilang-bilang Orang-orang Disimpan Itu uang Istilahnya gitu Nah Terus saya disimpan Belum diapa-apain Itu uang Sekitar seminggu kemudian Dia datang lagi Wanita itu Ke guguk Datang lagi ke guguk Dia nggak Merupakan ular Itu Sudah ditumah Langsung Yang bersetubuh Dengan bapak Cuman dia itu Minta kepuasan Terus-terusan Minta kepuasan Minta kepuasan itu Jadi mungkin Waktu dulu itu Uang yang Dikasih Sama Siluman Tersebut Itu mungkin Upah dari Atas pampai Bisa muasin dirinya Nah iya tuh Bisa itu Terus gimana lagi pak Lanjutkan Lanjutkan Sudah gitu kan Saya terus Kan Dia datang Lagi datang Sampai Saya kan merasa Istilahnya gimana ya Rasanya itu Penasaran sama uangnya Gitu Penasaran sama uangnya Bisa nggak dibeliin Atau tidak Gitu kan Nah Waktu ketika Saya pulang ke kampung Coba saya bawa Ke lembar Dibeliin Bisa Nah pulang lagi Saya Berarti bisa dibelikan Uangnya Berarti uang asli Pulang lagi ke guguk Pulang lagi ke guguk Pas Malam Jumat Lagi Datang lagi dia Tuh Wanita itu Minta di puasin lagi Minta lagi di puasin lagi Sampai saya kelelahan kan Kelelahan Saya sampai Sakit-sakitan lah Sakit-sakitan Walau alam badan saya itu Gimana Rasanya gitu Saya mau bilang Emang orang-orang malu kan Terpaksa saya Nyari Orang pintar Itu Nyari orang pintar Nah Pas sudah nyari orang pintar Saya ketemu sama orang pintar KIAI lah Bisa dibilang Itu kan Maka Bentar 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 Bagaimana Memorinya penuh Oh Oke Nyari KIAI lah Terus gimana itu pak Nyari KIAI Nyari KIAI Nyari KIAI Saran sama KIAI kan Pertama Dikasih saran dulu Ditanya Istilah Gimana Gimana Dia masih saran Bahwa itu kan Dia bilang Harus ditinggalin Karena tidak boleh Karena tidak boleh Menurut dia Pokoknya menurut dia Menurut ajaran juga Nggak boleh kan Gitu-gitu Saya kan Saking Udah Terlanjur Saya balik lagi Ke hubung Itu kan Mengambungi uang Uang Ditaruh Dalam karung Mas saya kan Pas saya lihat Itu Dalam karung Cuma daun Semualah Jadi siluman tersebut Udah tahu Mungkin Datang ke Seorang KIAI Pengen Jembuhin Gitu ya Pas saya lihat Udah daun semua Itu Itu Pak Mbak Kalau boleh tahu Itu penyakitnya Penyakit Gimana sih Yang didilita Pambai Setelah Beberapa kali Bikin Bersetubuh Atau bikin Puas Siluman ular Penyakitnya Penyakit apa sih Kayak gimana Kemaluan lah Keluar darah Di kemaluan Keluar darah Karena itu Sering memuaskan Nah itu Oh jadi Mungkin ya Kalau misalkan Kita bersetubuh Dengan manusia Yang asli Itu Apa ya Yang keluar itu kan Sperma Itu baik Budu kesehatan kita Tapi kalau kita bersetubuh Dengan siluman Berarti Darah yang keluar Darah yang keluar Jadi Sampai Bambal juga Jatuh sakit Jatuh sakit ya Pambai Belum menikmati Uangnya Semua ya Belum Belum habis Semua uangnya Kenapa dulu Enggak langsung Dibelanjain aja Gitu Pambai Ya Saya pikirkan Maunya gitu Tapi saya coba dulu Gitu kan Takutnya gitu Takutnya pas Dibelanjain semua Pas sudah Kesanannya kan Jadi Ya udah semua Kan saya Yang Kena kan Yang Kalau itu Kalau itu Pambai Kalau boleh tahu Pambai pernah bersetubuh Dengan siluman ular tersebut Berapa kali sih pak Ya Empat Jumat lah Hampir sebulan lah Sebulan Berarti setiap malam Jumat Siluman itu datang kesini Ya cuman Sekali bersetubuh itu kan Dia Enggak kayak Manusia gitu Enggak kayak manusia maksudnya Gimana Ya kita udah Enggak kuat juga Dia emat terus kan gitu Jadi Kan darah Darah kita juga Yang disedotnya itu Berarti Pambai mah Tergeletak pasar aja gitu Ya gitu Tergeletak pasar aja Jadi tapi Yang disedotnya itu darah gitu Sampai Pambai juga lemas Ya Itu Itu kejadiannya Udah lama Pambai Oh udah lama Saya juga belum nikah Oh belum nikah Pambainnya Oh masih bujang Masih bujangan Aman ya pak ya Masih bujangan Jadi belum nikah lah Masih bujang Masih bujang Masih bujang Masih udah beberapa puluh tahun Kebelakang ya Pak Bambai Terus kalau ini pak Maaf-maaf ya Setelah Pambai Misalkan datang ke Kiai Uangnya kan jadi daun Pambai balik lagi kesini Gak suka nginep lagi Gak disini Datang lagi gak siluman tersebut Suka Cuman gak pernah datang Cuman pernah Ada yang datang Cuman bukan dia Gimana Berubah pocong Yang datang Berubah pocong Gimana dong Berubah pocong Nah pas saya keluar Tuh Dia gak ada suara Cuman ada baunya Baunya bau busuk lah Gitu Pas bau busuk Saya tengok keluar Ada pocong Terus Bila pocongnya ngomong Enggak ngomong Dia kan cuman Nengok ke Dalam Isu silada gitu Pas saya keluar Dibuka Itunya Pintunya Nah disitulah Dia langsung Lari Bukan larilah Loncat-loncat gitu Oh berarti itu mah Berarti kejadian mistis Yang dialami disini Jadi mah Saya yang bertanya nih Ketika siluman ular tersebut Kan tau Pambai diobatin sama Kiai Berarti silahnya Ngusir siluman tersebut Kan otomatis Kalau namanya orang diusir Pasti marah ya Pambai Nah siluman ular tersebut Marah gak ke Pambai gitu Alhamdulillah lah Enggak Alhamdulillah Gak ada gangguan Gak ada gangguan Waktu Saya lah langsung Dikasih Wirit apa Kiai Terus saya Wirit Alhamdulillah Gak ada gangguan Jadi Ada benteng Ada benteng lah Ada benteng di Kiai Cuman uang Yang dikasih upah Setiap Pambai Ngasih memuaskan Hawa nafsu siluman tersebut Itu semuanya berubah Menjadi daun Berubah jadi daun Gimana Pak Adang Mau nyobain gak Enggak Pakut Rasanya tuh Ini Pak maaf ya Pak Tapi ini mas Saya mau nanyanya Ke hal jorok kan dulu Pambainya belum nikah Jadi taunya nikmat tuh Paling nikmat aja gitu Nah setelah sekarang nikah Kalau dibanding-banding ini Pambai Enakan waktu Sama siluman Atau sama istri sekarang gitu Pak Sama istri Sama istri Karena kalau sama siluman Dia sedot darah ya Pak Dia sedot darah Kemarin ada cerita tuh Pak Dari orang jati tujuh Katanya pernah bersetubuh juga Sama dengan Sasok siluman Tapi nikmatnya Hotnya luar biasa Katanya gitu Cuman daya rangsang Iya Karena Cantiknya luar biasa mungkin ya Cantiknya luar biasa Jadi daya rangsang Nafsu gitanya Tinggi lah tinggi Cuman pas lagi bersenggama Lagi bersetubuh Rasanya ya disidat darah Iya Ngilu gitu lah Oh ngilu Ngilu Mengerikan ya Patangnya Tapi Sayangnya paling baik Kalau misalkan uangnya dulu Dibelanjain dulu Langsung ya Dibagunin rumah Dibeliin mobil Inopa Beli Alpansa Wah mungkin sekarang Udah punya tabungan tuh Dulu mah Dikumpulin terus Uangnya Berarti pak Kalau setiap Bersetubuh itu Dikasih upahnya Berapa Karung sih uangnya Kalau dimasukin ke dalam karung Kalau dihitung itu Ada tiga karung tuh Tiga karung Selama lima kali Pambai Muasin hawa napsu Siluman tersebut Iya Sampai Tiga karung Wah tiga karung Berapa puluh Kelipatan uangnya Kepecahan berapa sih pak Pecahan 150 Oh campur Iya Itu gak semuanya Iya Gila Ya kalau mau nyoba Boleh aja Padang Padang mau nyoba Gak mau Gak mau Gak berani Oke Pambai terima kasih ya Atas waktunya Sudah mau Diajak bincang-bincang Diajak bong-bong-bong Seputar kehidupan pambai Tinggal di tempat ini Di cerita pambai Pernah diperkosa ya Diperkosa sama siluman ular Tapi keenakan Sampai keempat kali Diperkosa kan cukup satu kali nih Sampai keempat kali Berarti Saking keenakannya Cuman ujung-ujungnya Ada penyakit juga Penyakit Sikronnya juga ya Namanya juga siluman Jadi Jangan sampai kita bersekutu Dengan siluman Dengan setan Pambai ini ada Sedikit rezeki nih pambai Buat beli rokok aja deh Mohon terima ya pambai ya Terima kasih Buat beli rokok Semoga pambai Sekarang berarti lagi Musim apa pambai Sekarang lagi musim singkong Singkong Oke Semoga panen singkongnya Merumpah Melimpah ruah ya pambai ya Amin Amin Hasil Setiap panen Apa aja deh Itulah teman-teman Tadi Kisah pambai Kisah pambai Dia kan mempunyai ladang Di area sini ya Dia mempunyai ladang Di area sini Dia sering Nginep di sini Dan suatu ketika Katanya Pambai Pernah didatangin Sampai siluman ular tersebut Ya teman-teman Katanya siluman ularnya Cantik sekali Dan sehingga Siluman ular tersebut Mengajak tidur Bapak ambai ya Dan Konon katanya Tadi menurut cerita Pambai Katanya dia Setelah bersetubuh Sama sosok siluman tersebut Tiba-tiba Dia mendapatkan uang Yang begitu Banyak ya teman-teman Tapi sebelum Pambai Merasakan Atau menghabiskan Uang tersebut Pambai Meminta pertolongan Sama orang-orang yang pintar Yang tahu Tentang masalah-masalah mistis Atau masalah-masalah tersebut Akhirnya Uang tersebut Berubah menjadi daun Teman-teman Oh Ngilu ya Kalau dengernya Teman-teman Ngilu sekali Ya mungkin Hikmah Atau Yang bisa kita petik Dari video ini Dari Cerita Pambai Sesusah apapun Sesulit apapun Kita hidup Ya teman-teman Jangan sampai Bersekutu Sama Makhluk-makhluk Yang mungkin Dilarang Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya teman-teman Jadi jangan sampai Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin itu hikmah Yang bisa kita petik Dari kisah Bapak Mbay Bersama saya ARD Channel Oficial Dan mudah-mudahan Kita ada umur panjang Ada kesehatan Kita dapat berjumpa Di video-video saya selanjutnya Dan buat teman-teman Semua yang setia Bersama ARD Channel Saya ucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Dan mudah-mudahan Kita dapat berjumpa Kembali Di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da